Ini ada motor vario lama ya, biasa penyakitnya itu dia nyendat dan kadang berbet di awal ya, kita coba. Ini kalau biar nyedat itu telat ya. Oke, ini langsung saja kita coba remap ya. Di sini kita coba lakukan remap ecu-nya. Oke. Di sini kita siapkan file yang sudah kita edit ya, pakai tuner pro. Kalau sudah kita simpan seperti ini ya file-nya nanti. Nanti kita tinggal pilih yang sudah di edit. Lalu kita masuk ke ke flash ya. Nah, di sini kita masuk ke bunda flash tool. Nah, ini kita buka. Di sini disuruh menghubungkan ke kontak ya. Kontak dihidupkan. Nah, ini sudah kita hidupkan. Kita tunggu sampai ada tanda di sini ya. Ini masih membaca ya. Nah, ini sudah muncul. Tipe-nya kzra601. Jadi, kita masukkan ya datanya. Kita open file. Kita cari 601. Oke. Kalau sudah kita flash. Nah, di sini flash ya. Jalan. Ini kita tunggu sampai selesai ya. Nah, di sini membaca ya. Ini kontak keadaan nyala ya. Oke, ini sudah selesai ya di sini. Remap komplit ya. Kita tinggal restart ecu. Tinggal kita matikan kontak. Lalu kita nyalakan lagi ya. Di sini kita matikan dulu. Nah, oke. Sekarang kita coba ya. Nah, dia langsung hilang ya. Sudah tidak mencet lagi ya. Oke, kali ini kita akan coba tes ya. Ini hasilnya di remap. Ini vario all. Ya, sebelumnya tarikannya beler, berebet di awal. Ini sudah di remap ya. Sekarang kita coba untuk jalan. Nah, ini sudah mau lompat-lompat ya. Wow. Wow. Tarikannya eneng sekali. Jadi, ini sebelumnya tarikannya beler ya. Ini setelah di remap, jadi nyut. itu sudah mencetaknya beler. Wow. 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 ini kita tarik langsung loncat selamat menikmati